Oke, baiklah kita lanjut nomor 13. Perhatikan 4 vektor pada gambar di samping. Nilai resultan ke 4 vektor tersebut adalah, berarti yang ditanya itu resultan. Nah, untuk mencari resultan, kita cari dulu jabarannya satu-satu ya. Nah, untuk F1 itu kita cari F1X dan F1Y. F1X-nya ada di sumbu X, 10, dan di Y-nya 0 ya. Kemudian F2-nya, F2-nya adalah F2X dan F2Y. F2X-nya adalah 20 cos 53. Nah, 20 cos 53 itu 0,6. Jadinya adalah ini 12. Kemudian di Y-nya adalah 20 sin 53. Berarti 20 sin 53 0,8 ya. Berarti jadinya 16. Nah, kemudian untuk F3 lagi. F3 berarti F3X, F3Y. Nah, F3X itu ada min 8 ya. Min 8 cos 60. Jadinya min 8 cos 60 itu kan setengah. Min 8 kali setengah berarti min 4. Kemudian F3Y itu adalah 8 sin 60. Kemudian F3Y itu adalah 8 sin 60. Berarti 8 kali setengah akar 3. Yaitu 4 akar 3. Kemudian F4. F4-nya F4X dan F4Y. F4X-nya adalah 8, min 8 itu ya. Jawabannya ke sini, min. Min 8 cos 60 berarti 8 dikali cos 60 itu adalah setengah. Berarti min 4. Kemudian F4Y itu adalah min juga ya. Min 8 sin 60 berarti min 8 kali setengah akar 3. Berarti jadinya min 4 akar 3. Kemudian kita cari sigma Fx-nya yaitu 10 ditambah 12 ditambah min 4 ditambah min 4 sama dengan 14. Kemudian sigma Fy-nya adalah 0 ditambah 16 ditambah 4 akar 3 ditambah min 4 akar 3 sama dengan 16. Ya, 16 ya. Jadi resultannya adalah akar dari 14 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Yaitu 196 ditambah 256. Yaitu akar 452. Sehingga jawabannya adalah yang D.